Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi Ini aku mau bikin cemilan yang isinya lumer banget Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini benar-benar lumer banget Penasaran bagaimana cara aku buat dan apa aja bahannya? Yuk simak videonya sampai selesai Bahan pertama kita siapkan 5 sendok makan tepung terigu Kemudian tambahkan 300 ml air putih Dan kita aduk rata Setelah tercampur rata, kita sisihkan dahulu Kemudian siapkan wadah bersih dan tuang tepung panir secukupnya Kira aku pakai sekitar 200 gram ya teman-teman Kemudian kita sisihkan dulu Kita lanjut siapkan bahan selanjutnya yaitu coklat DCC Kemudian kita potong dadu Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini Yuk bisa di subscribe dulu ya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya Dan kita lebih semangat lagi untuk membuat video-video menarik lainnya Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak Nah kalau sudah selesai kita potong Kemudian kita sisihkan dulu Kemudian siapkan 400 gram ubi jalar yang sudah kita potong dan cuci bersih Kemudian kita kukus ya teman-teman selama 10-15 menit atau sampai matang Nah setelah 15 menit kita cek dulu apakah ubinya sudah empuk Nah kalau sudah empuk kita pindahkan ke wadah bersih dan kita haluskan Kira-kira halusnya seperti ini Kemudian kita tambahkan 5 sendok makan gula pasir Tambahkan juga 1,4 sendok teh garam Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung maizena Selanjutnya tambahkan 5 sendok makan tepung tapioca Dan kemudian kita aduk rata Supaya lebih cepat tercapur ratanya kita aduk pakai tangan Nah ini sudah tercampur ratanya teman-teman Kemudian kita siapkan sendok takar seperti ini Kita ambil sebanyak 1 sendok makan Kemudian kita bulatkan Nah setelah itu kita lubangi dan kita isi dengan coklat yang sudah kita potong-potong tadi Setelah itu kita tutup dan kita bulatkan kembali Nah kira-kira hasilnya seperti ini Kemudian kita lakukan sampai selesai Terima kasih telah menonton! Nah ini sudah selesai kita isi ya teman-teman Kemudian kita baluri dengan tepung basah dan tepung panir Terima kasih telah menonton! Kalau sudah selesai kita baluri kemudian kita panaskan minyak dan kita goreng bola-bola ubinya Kita gunakan minyak panas dan apinya sedang aja ya teman-teman Supaya matangnya merata sampai ke dalam Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata Dan kalau di luarnya sudah crispy atau kuning keemasan Langsung aja kita angkat dan tiriskan Nah ini hasilnya bolbi atau bola ubi coklat lumer Dalamnya benar-benar lumer banget Teman-teman bisa lihat sendiri Teman-teman bisa jual dengan harga Rp 1.500 atau Rp 2.000 Sesuaikan aja dengan modal masing-masing Rasanya benar-benar enak banget Dijamin bocil bakal ketagihan Semoga teman-teman suka dengan resepnya Dan sampai jumpa di resep berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum